Intro Ini kan lagi rame kan Karena lagu KPI ternyata menjiplak Lagi Bapak Tibo Nah mungkin tangkapan Kata-kata menjiplak mungkin Terlalu Mungkin mirip dulu Karena yang berhak ngomong menjiplak itu Adalah ya pihak yang Mengenai hukum gitu ya Yang berkompeten Ya sebetulnya lagu Bapak Tibo Pini Sekali lagi saya gak habis-habisnya untuk berbicara Gak bosen-bosennya Lagu Bapak Tibo boleh dipakai dimana aja Asalkan izin Ya kan Terus juga ada beberapa yang netizen Yang bicara ya saya kan sesekali Saya baca gitu Itu kucing awal lagunya si Tibo waktu zaman kecil Juga menjiplak lagunya Led Zeppelin Nah itu sebagai contoh Contoh apa? Lihat di kredit title depannya Bahwa Bapak Tibo menjelaskan disitu Di video klipnya ya Disitu menuliskan Tibo umur 5 tahun Terinspirasi oleh Led Zeppelin Nama Led Zeppelinnya ada Dan akhirnya Blah-blah-blah-blah silahkan di cek sendiri Mas Respon Bapak Tibo sendiri Pas denger Awal lagu ini seperti apa? Pertama ketawa Pertama ketawa Dan disitu Dia kan mengingat saya Boy Boy purus Tapi ingat Tegur secara kekeluargaan Banyak netizen yang ngomong Kekeluargaan apa nih? Minta duit Minta ini Minta itu Minta ini Ya Berilah haknya Memang haknya Lagunya refnya itu mirip Dipakai Ya Itulah Berarti kalau lagu ini Dari Mas Sentri pengennya ada etiket baik Tunggu langsung Selalulah Kita kalau yang namanya Etiket baik dan kekeluargaan Kita harus Apalagi keke ini kan orangnya lucu Sangat entertaining ya Dan kita pengennya sebetulnya Untuk keke Kamu jangan pusing Kalau kamu gak salah Kamu jangan pusing Kalau memang harus diselesaikan secara kekeluargaan Dalam arti Hubungilah kami Sebetulnya saya mau klarifikasi disini Karena media kemana sudah up Itu sebetulnya Ibunya sudah respon Ya Tapi disitu ditulis Saya suruh meng-email manajemennya Ini yang kebalik Menurut saya Karena mestinya kan Yang Apa namanya Mereka yang hubungi kami Jadi saya membalasnya Silahkan Kalau begitu Maaf Kalau misalnya terjadi ada miskom Saya kasih alamat email saya Tertera disitu Saya hubungi via whatsapp Ya kami berharap Untuk manajemennya keke Yang saya gak mau sebut Namanya walaupun saya tahu Email lah ke kami Itu namanya kekeluargaan Kalau untuk kedepannya Tidak ada etiket baik Itu lagi Saya harus konsultasi Kepada Yang Berkompeten Di bidangnya Di bidang hukum Bagaimana Next step selanjutnya Karena kan saya Seorang musik Produser juga Kalau misalnya Nanyanya masalah konten Atau masalah musik Talent Saya bisa jawab Tapi kalau ditanya Habis ini mau ngapain Habis ini mau ngapain Saya gak ngerti Jadi lebih baik Yang berkompeten Berarti akan ada Ancaman somasi Itu ya pak Itu ancaman somasi Itu dia Makanya kan saya gak ngerti Kalau ancaman somasi Seperti itu Kalau lagi nanya Masalah beat Atau yang lain Saya akan jawab Tapi kalau misalnya masalah somasi Saya harus konsultasi Badanya yang berapa penting Tapi bagian mananya sih Yang mirip Ada juga yang bilang Seperti ini Itu kan chordnya beda Oh ya jelas beda Berarti bisa dikatakan Mengubah lirik gitu Ya bisa dikatakan Scanning nada vokalnya Mirip dengan kita Dengan diubah lirik Dengan lirik yang kekei Makanya kan trickynya begini Bagi mereka yang gak tau Saya mengwajarkan Karena kan Ya mereka mungkin ada Pro dan kontra itu Wajar Tapi kan Yang disini saya masalahkan Adalah nada dan scanning vokalnya Jadi otomatis Pihak mbak tersebut Si artis yang membawakan lagu ini Seperti ya Dijanti liriknya Dan seperti itu Kalau ditanya chordnya kan pasti beda Cewek sama cowok Pasti beda Dalam kasus ini Kita pembelajaran Untuk semua netizen Dan semua Konten creator Supaya Boleh Boleh Pakai lagu Papa Tibok Atau lagu orang lain Satu asal izin dulu Pertamanya Adks credit title Harus ada konfirmasi tersebut Tapi kak kenapa Baru mempermasalahkannya sekarang Apakah kakak baru nyadar gitu Ya gini 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 Pertama Sebetulnya pas baru 3 hari Atau 2 hari itu dipublish Di media youtube Itu kan sudah langsung viral Otomatis kan Ya sudah ada Kalau ditegor Pertanyaan kan jadi kembali Kenapa tegor baru viral Ya baru 3 hari udah viral Emang rezekinya keke Ya gitu kan Nah Dan media pun sekarang Baru menyorot Di sekarang Dan sebetulnya Saya kalau japri waktu itu Udah dibalas Saya gak akan ke media Karena kan ke keluarga Buat apa saya ke media Buat apa Terima kasih.